Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita yang viral Yaitu salah satu pasien positif covid Wanita di karantina di toilet pesawat Yang kita ketahui, covid ini sudah hampir tahun ketiga Dan ini sudah fase-fase pemulihan Dimana sudah diizinkan untuk sebuah maskapai Menerima tamu atau penumpang bisa full seat semuanya Tanpa ada seat yang kosong Pada pandemi kemarin, maskapai itu dipaksa untuk bahkan menerima penumpang itu cuma setengahnya Sehingga tentu saja apabila tidak bisa full seat akan berdampak kepada pendapatan dari maskapai Yang kita ketahui bahwa Satu pesawat terbang ketika ingin terbang itu membutuhkan biaya bahan bakar yang mahal Belum lagi untuk mencicil atau membayar sewa dari pesawat itu tersebut Belum untuk membayar pramugarinya atau pilotnya Yang membutuhkan biaya yang lebih mahal lagi Di saat pesawat sudah full seat Tentu saja tidak ada kursi yang kosong untuk penumpang melakukan isolasi Ini sudah mendapatkan 40 retweet dan 759 orang yang suka Ada yang membalas pesawat itu toiletnya ada berapa sih Aku belum pernah naik pesawat Yang saya sudah pernah naik Pesawat itu toiletnya banyak Tergantung spesifikasi dari pesawat tersebut Apabila pesawatnya Boeing 737 Ada yang toilet di depan Ada yang di belakang juga Ada yang jumlah 4 Tergantung dari ukuran pesawatnya Semakin besar pesawat, semakin banyak penumpang Dan semakin banyak pula toiletnya Dan berapa lama pesawat itu terbangnya juga berpengaruh terhadap jumlah toiletnya Namun jarang sekali sih penumpang itu menggunakan toilet dalam jangka waktu yang lama Karena toilet pesawat itu sifatnya untuk urgen saja Atau yang sifatnya mendadak Selain tempatnya sempit dan sirkulasi udara juga tidak terlalu baik di toilet tersebut Dan ada yang membalas disini yaitu dia sudah 7 kali tes PCR dan antigen Hasilnya semua negatif Tiba-tiba di pesawat muncul gejala dan ternyata positif Seat penuh jadi tidak bisa ada space kosong buat dia selain di toilet Ini merupakan keputusan yang tidak bisa Karena tidak ada pilihan lain Jadi harus di toilet untuk memutus transmisi perpindahan dari virus ini Karena virus ini memerlukan hospes atau tempat untuk berkembang biaya Di luar hospes Virus akan menatmati Dan bagaimana sih ini kok tes PCR dan antigen ini bisa ke lolosan Karena untuk mendeteksi sebuah virus itu memerlukan banyak sekali reagen Mungkin pada reagen tersebut tidak ditemukan virus varian delta maupun omikron Mungkin saja reagennya kurang bagus atau bagaimana kita tidak tahu Dan bisa saja gejala itu muncul tiba-tiba Ada yang membalas Tentang mending mati aja Ada yang membalas lagi Kasian banget di isolasi retoy pesawat Mending dipasung gak sih Isaya pesawatnya Kasian banget sih ini Kita tidak mengharapkan untuk positif Dan takibat kata yang lain Hitung tangannya ada berapa Ada yang membalas Terus bagaimana pesawatnya Apabila pesawat itu turbulensi Berasa naik roller coaster Tentu saja yang bisa kita ketahui Bahwa di pesawat itu tidak ada sistem pengamanan Seperti shield belt Seat belt Jadi apabila pesawat itu mengalami turbulensi atau guncangan Ya kita akan terkental Makanya ketika terjadi turbulensi Atau akan menabrak sebuah awan Kita dianjurkan untuk kembali ke tempat duduk Dan di toilet pesawat ini Kita tidak diperbolehkan untuk Merokok Karena sirkulasi udara di pesawat itu Hanya muter disitu saja Tidak mungkin sebuah pesawat itu Mengambil udara dari luar Karena Perbedaan tekanan udara Dan itu saja Apabila ada pertanyaan Atau yang ingin dibahas Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati